Hingga saat ini harga cabai dan bawang merah masih tinggi. Meskipun Hari Raya Idul Adha sudah berlalu, hal ini seperti terlihat di pasar tradisional di Kecamatan Pamenang Selatan, di mana cabai merah saat ini tembus di harga Rp120.000 per kilonya, dan bawang merah dijual Rp80.000 per kilogramnya. Masyarakat di Kabupaten Merangin semakin mengeluhkan kenaikan bahan pokok di pasaran, betapa tidak hampir semua kebutuhan pokok nyaris naik, sementara pendapatan warga yang mengandalkan dari hasil perkebunan sawit malah sebaliknya menurun drastis. Pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi daya beli di pasar, dan hal ini seperti dikatakan Ravidal, di mana satu kuintal sawit dikatakannya tidak bisa untuk membeli satu kilogram cabai. Kenaikan cabai ini dikarenakan sedikitnya pasokan dari petani hingga harga cabai menjadi naik drastis. Cabai merah yang biasanya dijual hanya kisaran Rp20.000 sampai Rp30.000, kini dijual di harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Bukan hanya itu, harga bawang merah yang biasanya dijual kisaran Rp30.000, kini dijual Rp80.000 per kilogramnya. Terkait hal ini, para pedagang meminta pemerintah untuk segera turun tangan, guna membantu menormalkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sebab dengan tingginya harga bahan pokok ini jelas mempengaruhi omset dan daya beli masyarakat. Nampaknya harga cabai untuk malam tadi lebih mahal, Rp100.000 orang buka harga. Lebih mahal. Ya, modal Rp100.000. Jual kita berapa? Jual Rp12.000 kilo. Rp120.000? Ya, Rp120.000. Cabai lumayan mahal, Pak. Berapa? Rawet putih Rp80.000, rawet hijau Rp100.000, cabai merah Rp100.000. Naik berapa? Naiknya, naik banget, Pak. Naiknya dua kali lipat dari harga biasanya. Selain cabai apa aja naik? Semua naik. Ini cabai geprek Rp120.000 ngecer. Sebelumnya? Sebelumnya cuma Rp80.000. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.